Seorang bocah berumur 15 tahun terseret gelobang laut dan tenggelam di sekitar pantai utara Cacalan Selat Bali. Diduga korban asyik berenang saat air laut sedang pasang. Usah diterjang gelobang, bocah tersebut tak kuat berenang dan hilang di perairan. Seorang remaja berusaha 15 tahun hilang terseret arus hingga tenggelam saat berenang di pantai utara Cacalan Banyuang, Jawa Timur bersama enam rekannya pada selasa sore. Hingga Rabu petang, proses pencarian yang dilakukan tim Satpol Air Polresta Banyuangi masih belum juga membuahkan hasil karena terkendala tingginya gelombang di perairan Selat Bali. Setelah mendapatkan laporan adanya remaja berusaha 15 tahun hilang tenggelam, tim gabungan dari Satpol Airud, TNI Angkatan Laut, BPBD, Basarnas, dan Relawan langsung menuju lokasi kejadian. Tim Sargabungan langsung menyusuri pantai utara Cacalan Kalipurau Banyuangi. Petugas menggunakan perahu karet untuk mencari keberadaan korban yang hilang terseret gelombang pasang tersebut. Diketahui, awalnya korban berenang di laut bersama enam orang rekannya. Saat asik berenang, gelombang tinggi tiba-tiba menghantar mereka hingga menyeret korban ke tengah laut. Enam remaja teman korban berhasil selamat dan setelah berenang ke tepi pantai. Namun naas, korban tak kuat berenang ke tepian hingga terseret jauh ke tengah laut Selat Bali. Sementara itu, proses pencarian di tengah peradaan Selat Bali masih terus dilanjutkan petugas. Proses penyisiran akan terus dilakukan petugas di sepanjang pantai. Selain itu, pihak Tim Sargabungan terus mengupayakan pencarian terhadap korban. Dari Banyoi, Jawa Timur, Muhammad Hasti, Nasional TV melaporkan.